Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Sabtu 23 Oktober 2021, bersama saya Anselin Natasya. Sahabat Kompas TV diberita pertama diduga perkosa anak tahanan, itu IDGN Majelis Hakim Persidangan Etik Profesi, mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara kasus terkait pidana umum masih dalam penyelidikan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah. Mantan Kapolsek Parigi, IPTU IDGN menjalani sidang kode etik atas dugaan melakukan perbuatan asusila anak tahanan di Polsek Parigi. Perempuan berinisial S diduga diperkosa IPTU IDGN. Korban dibujuk dan dirayu lewat aplikasi percakapan untuk melayani dengan iming-iming ayahnya bisa keluar dari penjara karena terlibat kasus pencurian hewan. Hasil keputusan Majelis Hakim dalam sidang etik profesi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah. Hasilnya IPTU IDGN direkomendasi diberhentikan atau dipecat secara tidak terhormat. Namun IPTU IDGN akan mengajukan banding atas putusan ini. Di berita kedua, PDIP angkat bicara terkait capres yang akan diusung partainya. Hasto pun mengatakan Megawati kontemplasi mohon petunjuk Tuhan soal penurus Jokowi. Banyaknya nama capres 2024 yang mulai bermunculan termasuk Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto. Menurut sekjen PDIP Hasto Kristianto, khusus kader PDIP semuanya menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati memiliki banyak pertimbangan sebelum memberikan dukungan terhadap calon presiden. PDIP fokus pada proses kaderisasi dan akan menjadikan hasil survei hanya referensi dalam menentukan dukungan pada Pilpres 2024. Siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang, partai tentu saja mengambil pertimbangan yang matang, mendengarkan aspirasi rakyat dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Termasuk melakukan kontemplasi mohon petunjuk dari Tuhan yang mahu kuasa, terhadap sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Sahabat Kompas TV di berita terakhir, Partai Golkar gelar puncak hari ulang tahun ke-57 mengusung tema bersatu untuk menang. Pada kesempatan ini Jokowi berpesan partai politik harus hadir di tengah masyarakat. Partai Golkar menggelar acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-57 di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta. Serangkaian acara meriahkan malam puncak hingga semangat optimisme meraih kemenangan untuk Pilpres 2024 yang disampaikan ketum Golkar Air Langga Hartanto. Presiden Jokowi yang turut hadir secara virtual menyampaikan selamat kepada Partai Golkar. Presiden menilai Golkar sebagai partai yang besar, kehadirannya dapat dirasakan masyarakat Indonesia apalagi di tengah pandemi COVID-19. Presiden optimis Partai Golkar yang tumbuh kuat menjulang tinggi bagai pohon beringin dapat selalu memberikan ketuduhan untuk masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan banyak kepada kita. Pentingnya respon cepat, respon yang cepat, yang bisa menjangkau dan melindungi masyarakat di seluruh blosok manfaat kecuali. Pandemi juga sebuah ujian tentang konsisten dan kelembagaan di negara kita. Baik kelembagaan pemerintahan, kelembagaan ekonomi, maupun kelembagaan politik. Karena di saat lalu ini kita menghadapi dua krisis global dalam waktu bersamaan, krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Seria krisis yang tidak ada bersedanian dalam sejarah, yang untuk mengatasinya diperlukan tindakan-tindakan yang luar biasa, tindakan yang ekstra atau lidah. Dalam kondisi seperti ini, lembaga eksklusif ditanggang dan di uji. Lembaga legislatif dan diunikatif juga di uji. Semua di uji. Apakah bisa menghadapi situasi ini dengan baik? Sebagai wadah praktikulasi dan agregasi politik masyarakat, pakaian politik juga di uji. Apakah pakaian politik sudah berada di kanan-kiri masyarakat saat menghadapi situasi seperti ini? Ditutup untuk hadir, peringatkan beban masyarakat, dan diharap bahan juga hadir memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Saya yakin dengan semangat belajar dari pandemi, Partai Bulkar juga belajar. Apa yang kurang yang harus diperbaiki, apa yang lemah yang harus diperbaiki, agar Partai Bulkar bisa terus berkarya untuk menjaga rakyat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, berbuka, dan rindonya kebangsaan kita bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel Youtube Kompas TV. Terima kasih, sampai berjumpa di top 3 besok. Terima kasih.